selanjutnya, di video sekarang saya tidak lama-lama karena saya sedang berisik, ini ada suara jangkrik dan di kampung sebelah juga ada perang dunia saya sedang bongkar motor dan tiba-tiba keingetan, oh iya gpu turbo boot yang versi 6.1 belum saya share kenapa saya share sekarang, karena masih ada percobaan dan di video sekarang juga, saya akan memberikan tips, modul apa saja yang cocok digabungkan dengan modul magisk gpu turbo boot ok, topik sekarang kita akan membahas tentang gpu turbo boot versi 6.1 nah disini ada 2 varian, modul magisk gpu turbo boot yang versi 6.1 dan versi 6 terus bedanya apa sih dari kedua modul magisk ini, tapi tetap saja berbeda ya bon, seperti mbe dan kuda itu berbeda nah kalian memasang modul magisk gpu turbo boot itu cukup satu saja ya, jadi jangan dipasang keduanya nah kalau misalkan kalian menggunakan modul magisk gpu turbo boot, itu urutannya seperti ini bro pertama kalian memasang modul magisk gpu turbo boot, kemudian kalian bisa susun atau pasang dengan memasang dark gpu selanjutnya kalian bisa update gpu driver nya, nah urutannya seperti itu bro nah kalau misalkan digabungkan jadi segitiga permuda, nah disitu lo bisa nyelam di tengah bang kalau misalkan untuk chipset mediatek seperti bagaimana, oh iya chipset mediatek itu kan tidak ada update gpu driver nya nah kalian bisa menggunakan cara 1 dan cara 2 bro jadi meskipun kalian menggunakan chipset jenis apapun, kalian bisa saja menggunakan trik ini nah bang ojan coba untuk menggunakan modul magisk nya, apa sih perbedaan dari kedua modul magisk ini ternyata hanya ada sedikit perbedaan pun nah di gpu turbo boot yang versi 6.0 itu ditambahkan script yang bernama surface flinger color management bukan color changcut sedangkan untuk di modul magisk gpu turbo boot yang versi 6 itu tidak ada, jadi perbedaannya hanya sedikit dari warnanya kalian bisa perhatikan script yang berjajar ya, sebelah kiri itu versi 6 yang sebelah kanan itu versi 6.1 kalau misalkan kalian tidak paham fungsi script tersebut, ini bang ojan jadikan contoh ya yang sebelah kiri itu menggunakan gpu turbo boot yang versi 6.0 dan yang gambar sebelah kanan itu menggunakan gpu turbo boot versi 6.1 jadi gambarnya itu lebih cerah, bang ojan sih sebenarnya pikir-pikir dulu sebelum share modul magisk ini soalnya modul magisk ini bisa bikin android kalian burn in jadi di layar lcd itu bakalan keluar seperti bayangan yang putih-putih bukan gunung lanak kalau misalkan ini ya, burn in nya itu foto janda ataupun foto perawan yang model-model seperti ini seriusan bang ojan mah, seriusan, kagak nolak soalnya kalau misalkan foto yang model-model seperti ini itu bisa jadi modal modal kita ke air, kita perjelas, nah kan gimana? seger? sudah 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 oke, mendingan langsung saja kita ke pemasangannya bun disini bang ojan menggunakan magisk scannery ya versi berapa ya, disini versi 21.4 biasa bun, disini bang ojan lagi mencoba-coba nih soalnya banyak banget tuh pengguna yang safety net nya merah di magisk manager versi terbaru oh iya kalau misalkan kalian ingin menggunakan versi 6.1 kalian harus melepas dulu ya yang versi 6.0 oke langsung restart android nya bun oke bun kebetulan temulawak punya bang ojan nya sudah nyala dan bang ojan coba untuk cek-cek ternyata gak ada kendala sama sekali ada juga nih yang bilang katanya setelah menggunakan versi 6.1 itu android nya panas kan disini punya bang ojan kagak panas sama sekali ya ada kemungkinan module magisk nya bisa bentrok sama module magisk yang lain ingat ya bun kalau misalkan memasang module magisk itu gak asal camplang pasang ini pasang itu pasang ini, dia sudah kayak pecel ada juga tuh bun beberapa pengguna nih setelah menggunakan module magisk gpu performance ataupun gpu turbo boot yang versi berapa aja itu jaringannya hilang kadang wifi nya gak bisa hidup itu ada kemungkinan module magisk tersebut memang gak cocok sama device kalian disini sama bang ojan langsung dites di game mobile legend ya maaf ya bun kalau misalkan suaranya agak berisik ya biasa lah ini bang ojan nya lagi ada di luar soalnya di dalam itu lagi rame bun lagi ada yang sunatan bun jadi harap dimaklumin aja ya nah kalau misalkan buat kalian nih setelah memasang module magisk gpu performance ataupun gpu turbo boot yang versi berapa aja terus jaringan yang ada di android kalian itu hilang ya kalian jangan paksakan menggunakan module magisk tersebut kalian bisa mencari module magisk yang lain nih sama bang ojan dikasih tips kalau misalkan memasang module magisk itu ya meskipun universal tapi gak asal pasang kayak memasang color ya kita harus tau dulu fiturnya apa terus cenglog nya apa apakah support apa enggak di device kita jadi gak asal kita pasang terus lepas pasang lepas ya kita mah bikin hp kita berantakan makanya bun kalau misalkan ada video nih yang share tentang module magisk atau channel yang membahas tuh tentang module magisk waduh ini kayak promosi ya jadi ditontonnya itu dari awal sampai akhir bun jadi biar kalian paham apa yang dia jelasin terus kekurangannya apa terus support device nya apa aja ya meskipun module magisk universal tapi gak semua device juga bisa menggunakan module magisk tersebut kadakan ada juga tuh beberapa dadar gulung yang setelah menggunakan module magisk tersebut malah ngebug inilah ngebug itulah apalagi kalau misalkan android 10 dan yang paling parahnya lagi android 11 biasanya semakin tinggi versi android kalau misalkan memasang module magisk itu pasti ada aja kendala kayaknya untuk di video video kedepannya bang ojan bakalan sering share tuh video video tentang tips terus tentang cara mengatasi kayaknya lebih seru ya bun dibanding kita harus ngebahas terus module magisk lama-lama soalnya kan enak juga ya kita ngebahas tentang module magisk sepertinya sudah cukup ya apa yang sudah bang ojan jelaskan dan kalian juga sudah melihat contoh bang ojan bermain game mobile legend menggunakan module magisk gpu turbo boot yang versi 6.1 kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar kalau misalkan ingin request silahkan kirim lewat gmail oke sampai ketemu di video selanjutnya bro thank you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax